Oh iya kalau kita bicara soal politik keumatan sepertinya pilihan utamanya tinggal di PKB Apalagi PKB sekarang ini kan satu-satunya partai berbasis Ormas Islam Yang ada di peringkat tiga besar Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung gitu Walaupun mungkin saya bukan warga asli dari Sukabumi Tapi karena saya nanti mendapatkan amanahnya dari warga Sukabumi Maka seluruh tenaga pikiran waktu yang saya punya Pasti akan saya curahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Nenur, host dari podcast dari Sukabumi Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa Kenapa saya bilang istimewa karena beliau sedikit membuat resah Sukabumi Beliau adalah Zainul Munasihin, Kang Zainul Assalamualaikum Kang, sehat? Waalaikumsalam Kang Munul, Alhamdulillah Jadi sahabat-sahabat Redara Sukabumi, Kang Zainul ini Beliau merupakan sekretaris LPP, DPP, PKB Jadi beliau merupakan sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu, DPP Dan beliau juga merupakan calon anggota legislatif dari PKB Untuk dapil kota dan kabupaten Sukabumi Kita ada sedikit yang menarik nih tentang PKB Dimana dari hasil simulasi yang dilakukan Redara Sukabumi kemarin Mungkin kalau sahabat-sahabat sudah melihat di media Redara Sukabumi PKB ini mampu melejit menjadi tiga besar Masuk dalam tiga besar Nah ini sungguh luar biasa ini Potensi menciptakan sejarah dan potensi pecah telur nih untuk DPR RI-nya Amin, amin, amin Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Kang Ke sahabat-sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi sudah disebutkan oleh Kang Nunur Saya sekretaris di Lembaga Pemenangan Pemilu, DPP, PKB Kalau di partai lain mungkin istilahnya Papilu ya Kalau di PKB namanya LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu Selain sebagai sekretaris LPP, saya juga salah satu caleg DPR RI di Dapil Jambar 4 Wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi Pertama tentu saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa Apresiasi kepada warga Sukabumi Yang kemarin waktu hasil simulasi coblosannya radar Sukabumi ya Luar biasa memberikan kepercayaan kepada PKB Yang sebelumnya 2019 kita ada di peringkat yang ketujuh Sekarang kita sudah ada di peringkat yang ketiga Tentu ini sangat surprise bagi kami Para kader dan pengurus PKB Yang insya Allah semoga dengan hasil simulasi coblosan ini Kami PKB bisa menjadi bagian dari jembatan aspirasi warga Sukabumi untuk 2024 Terima kasih sekali lagi kepada Kang Nurpala dan juga tim radar Sukabumi yang luar biasa Dan juga tentu saja kepada seluruh pemilih warga masyarakat Kabupaten Kota Sukabumi Nah sahabat-sahabat ini yang menurut tadi di awal bahwa PKB bikin resahnya ini Bahwa dari posisi ketujuh di 2019 sekarang melejut ke posisi tiga besar Nah mungkin ini incumbent atau partai lain ketar ketir nih melihat pergerakan PKB Nah bisa dijelaskan mas Sebenarnya PKB bisa survive sekarang atau PKB bisa melejit dengan kurun waktu yang bisa dibilang Menurut saya tidak terlalu lama ya untuk di 2019 sampai sekarang itu Karena mungkin partai lain juga sama mengurus basisnya masing-masing Tapi PKB mampu di tiga besar ini Ini kisih-kisihnya apa nih? Jangan-jangan punya sesuatu Apa tuh mas? Mau dibuka semuanya atau buka jukit? Baik Kang Nurpala Sebetulnya begini Ada dua faktor ya Yang mungkin ya Mengakibatkan kenapa PKB ini sekarang di Kabupaten Kota Sukabumi Mendapatkan apa istilahnya dukungan yang cukup signifikan dari masyarakat Yang pertama tentu saja Secara kelembagaan, institusi PKB ini termasuk salah satu partai yang paling solid Secara kelembagaan Di PKB ini seluruh kajur dan pengurus partai Itu tegak lurus kepada ketua umum PKB Gus Mohimin Iskandar Tidak ada dispute Tidak ada perbedaan pendapat yang tajam Apalagi perselisian politik Kita semuanya satu komando Satu barisan Satu instruksi dengan Kebijakan-kebijakan yang ada di DPP PKB Yang dalam hal ini langsung dikomandani langsung oleh ketua umum Gus Mohimin Iskandar Salam wakil presidennya Pak Angis Itulah kenapa seluruh kebijakan-kebijakan partai Strategi pemenangan partai itu Terimplementasi dengan baik Di bawah Satu Yang kedua Tentu saja ada peran dan kontribusi dari teman-teman pengurus Kader partai dan juga para anggota Dewan kita Di Kabupaten Sukabumi Yang mungkin selama ini Sudah memberikan khidmatnya kepada para pemilih Membina masyarakat Baik melalui program Sapaan maupun juga kerja-kerja pendampingan politik Yang itu mulai dirasakan oleh warga Kabupaten Sukabumi Selama periode dari 2019 sampai 4 tahun terakhir ini Dengan kita punya enam kursi di Kabupaten Punya satu kursi provinsi Saya kira rekam jejak dari para anggota Dewan kita Dan juga para pengurus partai Saya kira punya kontribusi untuk menaikkan elektabilitas PKB Sehingga sekarang ada di posisi yang ketiga Saya kira mungkin itu dua faktor itu Tapi ada yang selentingan di luar itu Ya maaf maaf Katanya ini PKB numpang tenar dari Amin Apakah seperti itu atau memang Justru memang secara gerakan itu sama-sama beriringan gitu Apakah? Sebetulnya itu bagian dari strategi partai Dalam pertanyaan begini Dimana-mana memang Queen Press itu memberikan hotel efek ya Efek ekor jas Bagi partai pengusunnya Apalagi kalau di dalam paslon yang diusun itu Ada kader utama partai Nah kita tidak memungkiri ya Karena di paslon 01 itu ada Gus Moeimin Sebagai wakil calon wakil presiden Tentu ini memberikan efek ekor jas Hotel efek kepada PKB di Kabupaten Sukabung Itu tidak terbantahkan Artinya giroh teman-teman di struktural Dan relawan itu lebih Betul kan? Lebih bersemat Karena apa? Karena bekerja untuk Apa istilahnya? Untuk pimpinannya sendiri Bekerja untuk kader partai sendiri Dengan bekerja untuk orang lain Tentu akan beda ekornya Energinya pasti akan beda Dan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Di Pilpres ini Nama ketua umum kita Gus Moeimin ada di kertas suara Itu kebanggaan lah Ya betul Mas dengan melejitnya suara PKB Target sendiri untuk DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kota Kabupaten Termasuk mungkin capresnya sendiri nih Target di Sukabungi Apa yang pengen diraih PKB? Kalau kita di Kabupaten Kota Sukabungi Target untuk DPR RI Kan kita pecah telor Pasti ya pecah telor Dan itu kita upayakan sebuah tenaga Agar bisa pecah telor Kenapa? Karena dari pemilu 99 sampai dengan Yang sekarang kan PKB belum pernah punya kursi Untuk pusat dari Dapil Kota Kabupaten Sukabungi Tapi insya Allah 2024 PKB insya Allah Kada satu kursi DPR RI Dan ini sedang kita perjuangkan Dan hasilnya Sudah mulai kelihatan Hasil kerjanya sudah ada ya? Sudah kelihatan Nah kalau untuk target kursi DPRD Provinsi Posisi kita memang Memperkuat kursi yang ada Sambil kita berjuang Siapa tahu bisa dua kursi Yang untuk DPRD Kabupaten Kemarin hasil rapat kerja Rakercap DPC-BKB Kabupaten Sukabungi Sudah mematok ya Target minimal kita nambah Di dua kursi Dua kursi Dari enam ke delapan Delapan kursi Masuk pimpinan Syukur-syukur jadi ketuanya Kemudian untuk yang kota Yang unik kota ini Kota Sukabungi ini Sekarang kan masih nol kursi Kita wajib pecah telau untuk kota Untuk kota Sukabungi Kenapa? Karena Sejawa Barat ini Kabupaten kota yang PKB masih nol kursi Itu Tinggal dua Tinggal dua Tinggal dua Tinggal dua kota-kota Kota Sukabungi Dan Kota Kota Bandung ya Kota Bandung Jadi Nah kita berharap Nanti Untuk yang berikutnya Kota Sukabungi bisa Memecahkan telur Dan tidak ada lagi Apa istilahnya Tipicin nol kursi Di Jawa Barat ini Nah tapi lihat hasil Survei dan juga hasil Simulasi yang radar Sukabungi Lakukan Alhamdulillah kan Sudah mulai Hilalnya sudah mulai kelihatan ini Tinggal menjemput takdirnya Tinggal menjemput takdirnya Saya juga terima kasih kepada Kata Kadar PKB di kota Sukabungi ini Luar biasa kerja kerasnya Karena dari simulasi Insya Allah kita Dari nol langsung ke tiga ini Lompatannya luar biasa ini Nanti kan naik 300% Luar biasa Padahal kami di DPP Targetnya Ya minimal pecah telur gitu Tapi ternyata Teman-teman di kota Sukabungi Karena Kadar PKB Bekerja luar biasa Terima kasih Insya Allah 2024 kita punya Tiga kursi untuk DPR di kota Luar biasa Nah Untuk Pail Press Pail Press untuk Sukabungi Kita sejak awal oleh Gus Muahimin Ya Oleh lembaga pemenangan pembunuh Sudah menargetkan Khusus Sukabungi Amin harus nomor satu Nomor satu Ya Amin harus nomor satu Kenapa? Karena Jawa Barat ini Kita anggap sebagai basis Utamanya Pak Anies Itu Pak Anies Kenapa? Karena kan Satu Pak Anies asli Orang Jawa Barat Yang kedua Basis pemilih Muslim Yang ada di Jawa Barat ini Itu punya ikatan emosional Yang cukup kuat Dengan Pak Anies Baswedan Dan Pak Anies juga Karena bila Mantan Gubernur DKI DKI dekat dengan Jawa Barat Pasti warga Jawa Barat Bisa lebih dekat Menilai ini Kinerjanya Pak Anies Selama Gubernur DKI Seperti apa Itu Kalau dengan Jawa itu Agak jauh Mungkin gak sampai ke Jawa Timur Tapi kalau Jawa Barat Karena dekat dengan Jakarta Pasti bisa melihat Informasinya lebih cepat ya Lebih cepat informasinya Bagaimana Pak Anies Berhasil menata DKI Jakarta Jadi target kita Untuk fail pass Insya Allah Amin Juara 1 di Kabupaten Sukabumi Prosentasenya berapa Yang penting menang Juara 1 Soalnya nih Kalau Mengulik hasil Simulasi kita kemarin Kan Kita itu simulasi Di Setiap dapil Kota Kabupaten Berarti ada 9 dapil Yang kita keliling Untuk lakukan simulasi Ternyata Amin Masih di posisi kedua Masih di posisi kedua Artinya Mungkin butuh kerja-kerja Keras lagi nih Dari teman-teman Tim Aminnya Mungkin Itu Mungkin hanya satu gambaran ya Karena kita Kita belum tahu nih Kalau hasil dari Survei internanya PKB Atau Survei Amin itu Kalau di Hasil survei kita Sebetulnya Amin sudah Juara 1 Di Kabupaten Sukabumi Tapi selisihnya memang tipis Dengan pasron 02 Oh gitu Gitu Tapi kita sudah juara 1 Cuman selisihnya tipis Nah Ada yang mungkin Masih agak lemah Di Amin itu Adalah di daerah Dapil Dapil 5 dan 6 Dapil 5 dan 6 Amin masih Masih lemah Tapi kita masih ada waktu Mempertebal Mempertebal Kalau Dapil 5 dan 6 ini Bisa kita Pertebal Kemenangannya Amin Insya Allah Amin nomor 1 Dan jaraknya bisa Bisa lebih lebar Dengan pasron 02 Mohon doanya aja Ini saya bingung Nguh jawab Kalau ditanya Mohon doa Saya bingung Nguh jawab Bahaya ini Bahaya Nah tadi Flashback kebelakang ya Tadi berbicara Masalah Potensi Suara Anies Baswedan Memang di Jawa Barat Itu lebih besar Dan itu Ternyata relevan Dengan hasil Simulasi Yang dilakukan Radar Bogor Group Jadi kita Simulasi waktu itu Pak Kan Zeno Simulasi waktu itu Kita tidak hanya Dilakukan di Sukabumi Saja Tapi beberapa Kota kabupaten Di Jawa Barat Ada Bogor Bekasi Depok Cianjur Bandung Bandung Barat Cimai Iya hampir Mewakili Dan ternyata Memang Kalau dilihat PKB ini Memiliki trend Yang sama Dengan Sukabumi Nah ini Apa memang Benar tadi itu Anies Epek Atau memang Kerja PKB Sudah Benar-benar Maksimal Untuk Berkontribusi Kepada masyarakat Sebetulnya memang Banyak sebenarnya Kerja-kerja politik Yang sudah dilakukan Oleh para Tadur Yang pengurus Partai kita Di Jawa Barat ini Baik yang RI Provinsi Aupun kabupaten Kota Selain itu juga ada Kerja-kerja kultural Yang dilakukan oleh Jaringan-jaringan PKB Terutama di Pesantren-pesantren Kemudian Para ajangan Itu sekarang Yang dulu Mungkin Masih ragu Dengan PKB Berpolitik Praktisnya ragu Nah tapi Dengan Kita meyangkimkan Para ajangan Para masaya Para kiai Mulai Mereka melihat bahwa Oh iya Kalau kita bicara Soal politik keumatan Sepertinya Pilihan utamanya Tinggal di PKB Apalagi PKB Sekarang ini kan Satu-satunya Partai berbasis Ormas Islam Yang ada Di peringkat Tiga besar Sementara Partai-partai lain Yang basisnya Pemilih Muslim Itu sekarang Dari-hari-hari Semakin tergurus Suaranya Dan baru saya sebutkan Nama partainya ya Artinya apa bahwa Mulai muncul Kesadaran bahwa Kalau ingin Menitipkan Aspirasinya Kepada Partai yang berbasis Keislaman itu Yang bisa diharapkan Untuk bisa Membawa Aspirasi itu Sampai dengan Goal Itu Peluangnya tinggal Di PKB Kenapa Karena Ya karena Kekuatan PKB hari ini Paling besar Dibandingkan partai-partai Berbasis Selamat Selamat Jadi Ternyata Tidak hanya Kerja Tidak hanya Anies Efek Ternyata Memang kerja-kerja Kultural Kita jalan Melihat potensi ini Mas Kang Jendul Kalau Lihat potensi ini Sepertinya PKB Bisa berbicara Banyak Di Pilkada Nanti Sudah ada Ini Mungkin sudah Ada bocoran Untuk Pilkada Kalau kita lihat Mungkin Secara target Tadi di Kabupaten 8 kursi Kalau Melihat hasil Simulasi kami Di Radar Sukabumi Kemarin Ternyata sudah 7 kursi Tinggal 1 kursi lagi Ngejarnya Masih ada waktu Otomatis Dengan Punya 7 kursi Ini Ada Ada kekuatan Luar biasa Untuk mengusung Calon Di Pilkada Nanti Sudah Sudah mulai Dibahas Di internal Kalau soal itu Sudah mulai Muncul Perbincangan Di internal PKB Tapi kita Lihat dulu Kursinya Tapi yang Pasti Bahwa Gus Mohimin Memang Meminta Seluruh Kader PKB Untuk Selalu Siap Siap Untuk Mengambil Posisi Strategis Di daerah Baik Legislatif Maupun Esekutif Kalau Kursi Kita Cukup Signifikan Jangan Ragu Untuk Mengambil Esekutif Betul Karena Pengabdiannya Jauh Lebih Maksimal Kalau PKB Pegang Esekutif Nanti Kita Lihat Koalisi Yang Paling Memungkinkan Untuk Bisa Memberikan Kemaslah Hatan Yang Tepat Yang Maksimal Kepada Warga Sukabumi Koalisi Dengan Yang Karena PKB Kalau Koalisi Tidak Sembaran Koalisi Kita Harus Melihat Basis Ideologi Bisi Misinya Partai Seperti Apa Karena Di PKB Diajari Kalau Kita Bepolitik Tidak Cukup Hanya Dengan Yang Menang Tapi Juga Harus Dengan Cara Yang Jujur Jujur Dan Menang Termasuk Memberikan Maslahat Kepada Umat Memang Disitulah Rufnya Tapi Sudah Sudah Ada Mungkin Hawar-hawar Ada Berapa Orang Itu Yang Sudah Misalnya List Nama-nama Gitu Ya Bursa Segala Macem Sudah Muncul Ya Tapi Kita 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 Konsentrasi Dulu Memenangkan Pilek Dan Pilek Dululah Nanti Kita Lihat Siapa Yang berkontribusi Dalam Pemenangan Pilek Dalam Pempilpres Akan Jadi Pertimbangan Kita Karena Figur-figur Itu Kan Harus Kita Lihat Rekam Jejaknya Kontribusinya Kepada Partai Dan Masyarakat Seperti Apa Sudah Sejauh Mana Berbuat Untuk Partai Dan Masyarakat Siap Oke Sahabat Rados Suka Bumi Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Kupas Tentang Bagaimana Sosok Kang Zainul Ini Bisa Apa Ya Bahasa Sundanya Ujung-ujung Mungkin Bukan Ujung-ujung Juga Jadi Beliau Ini Kalau Kalau Lihat Dari Profil Itu Lahir Di Di Lamongan Tinggal Di Depok Kebetulan Mungkin Ditugaskan Untuk Membesarkan PKB Di Sukabumi Nah Itu Gimana Ceritanya Bisa Ada Penugasan Sampai Ke Sukabumi Ya Sebetulnya Ya Mungkin Ini Tadbir Allah Untuk Saya Mungkin Ya Menjadi Jembatan Aspirasi Bagi Warga Sukabumi Sebetulnya Kan Kalau Saya Boleh Memilih Mungkin Pengennya Nyalaknya Dari Jawa Timur Seperti Itu Tapi Oleh Ketua Umum Oleh Semua Ini Sekandar Saya Diminta Mbak Malon Dari Sukabumi Tujuannya Apa Saya Baru Paham Sekarang Setelah Menjalani Proses Menjalankan Kenapa Gus Moimin Ternyata Kemarin Dia merahasiahkan Kenapa Gus Moimin Menaruh Saya Disini Ternyata Memang Gus Moimin Punya Visi Bahwa 2024 Wajib PKB Punya Kursi DPRRI Kenapa Karena Agar Kursi Di Parlemen Dari Sukabumi Nanti Itu Memperkuat Kebijakan Kebijakan Yang Diamin Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Sebagus Apapun Visinya Amin Kalau Tidak Didukung Dengan Parlemen Dan Kursi Yang Banyak Di Senayan Maka Pasti Akan Terganjar Tidak Bisa Terealisasi Nah Sementara PKB Sendiri Belum Punya Kursi Dari Sukabumi Kalau Kursi Sukabumi Dari 6 Bisa Diambil Oleh PKB Tentu Barisan DPR Di Senayan Yang Mendukuk Amin Akan Jauh Lebih Besar Jadi Kalau Mau Voting Voting Kebijakan Seperti Itu Dan Juga Untuk Gagasan Gagasan Perubahan Pasti Akan Lebih Maksimal Lagi Kalau Dijatim Relatif Sudah Melimpah Kursi PKB Justru Kita Libarkan Untuk Wilayah Jawa Tengah Dan Jawa Barat Jawa Barat Gus Mohimin Pengen Sekali Wajib Sukabumi Punya Kursi Ternyata Meskipun Beliau Masuk Ke Sukabumi Baru Tadi Sundanya Sudah Pasih Belajar Dan Kalau Dilihat Track Perkembangan PKB Pun Ya Semenjak Kang Zainul Masuk Ke Sukabumi Luar Biasa Perubahannya Artinya Ada Efek Yang Luar Biasa Nah Untuk Kang Zainul Sendiri Apa Yang Ditawarkan Mungkin Kepada Masyarakat Sukabumi Ketika Nanti Misalkan Ditakdirkan Allah Untuk Mewakili Masyarakat Kota Dan Kabupaten Sukabumi Di Senayan Simgure Enggak tuh Pribasa Mas Punya Pribasa Dimana Bumi Dipicak Disitu Langit Dijunjung Walaupun Mungkin Saya Bukan Warga Asli Dari Sukabumi Tapi Karena Saya Nanti Mendapatkan Amanahnya Dari Warga Sukabumi Maka Seluruh Tenaga Pikiran Waktu Yang Saya Punya Pasti Akan Saya Curahkan Sepenuhnya Kepada Warga Masyarakat Sukabumi Apa yang Saya Perbuat Untuk Warga Sukabumi Yang Pertama Tentu Saja Adalah Soal Lapangan Pekerjaan Itu Yang Saya Keliling Kecamatan Saya Keliling Ketemu Dengan Warga Di Desa Di Sukabumi Mulai Dari Yang Ujung Selatan Sampai Ujung Utara Semua Yang Dikeluhkan Yang Dimintakan Itu Adalah Soal Lapangan Pekerjaan Saya Insya Allah Akan Konsen Kesana Membantu Mendorong Agar Lapangan Pekerjaan Yang Dari Sukabumi Ini Bisa Mencukupi Dari Kebutuhan Para Pencari Kerja Sekarang Sudah Banyak Industri Nanti Kita Akan Lihat Lagi Investasi Yang Masuk Sukabumi Itu Investasi Yang Seperti Apa Kalau Bisa Investasinya Adalah Yang Badat Yang Bisa Menyerap Tenaga Kerja Salah Satu Sektor Yang Bisa Menyerap Tenaga Kerja Cukup Tinggi Itu Sektor Pertanian Di Mana Sektor Pertanian Itu Bisa Menyerap Tenaga Kerja Paling Tinggi Dua Hektar Lahan Pertanian Kalau Diolah Dengan Produktif Itu Bisa Menyerap Tenaga Kerja Bisa Sampai 20 Orang Mas Dan Satu Hektar Itu Biaya Investasinya Tidak Cukup Besar Hanya Sekitar 50 Juta Sudah Cukup Untuk Tapi Sudah Bisa Menyerap Tenaga Kerja Dalam Jumlah Yang Besar Dibandingkan Dengan Misalnya Investasi Investasi Yang Padat Modal Ratusan Milia Triliunan Tapi Yang Diserap Tenaga Kerjanya Kecil Nah Itulah Kenapa Saya Satu Konsen Saya Membuka Lapangan Pekerjaan Khususnya Dari Sektor Pertanian Kenapa Saya Konsen Soal Pupuk Saya Konsen Soal Alat Pertanian Soal Stabilitas Harga Dan Yang Kedua Selain Lapangan Kerja Saya Tentu Akan Konsen Infrastruktur Keluhan Banyak Pak Sukabumi Semalam Saya Juga Baru Pulang Dari Lengkong Bagaimana Rasanya Sampai Di Post Sukabumi Itu Jam 2 Pagi Melintasi Jalan Yang Peras Stabilitas Luar Biasa Ajib Jadi Saya Kira PR Kedua Adalah Soal Impras APBD Sukabumi Ini Kurang Lebih Digater Ini Tentu Tidak Cukup Maka Per 47 Kabupaten Maka Perlu Intervensi Afirmasi Dari Pusat Kalau Ngandalkan APBD Saja Pasti Tidak Cukup Dibutuhkan Wakil Wakil DPR Yang Punya Kepedulian Keperbihakan Yang Punya Konsen Untuk Menarik Menarik Dana APBN Itu Agar Diarahkannya Ke Kabupaten Sukabumi Itu soal Infrastruktur Jadi Satu Soal Lapangan Kerja Yang kedua Tentu Saja Adalah UMKM Potensi UMKM Di Kabupaten Sukabumi Ini Sangat Luar Biasa Kenapa Karena Berdekatan Dengan Jakarta Apalagi Setelah Jalan Tol Mobilitas Barang Dan Jasa Jauh Lebih Cepat Artinya Produk Produk UMKM Di Sukabumi Ini Kalau kita Kelola Dengan Baik Kualitasnya Manajemennya Itu Pangsa Pasarnya Sekarang Lebih Terbuka Gak Ada Lagi Alasan Misalnya Exportasi Ke Jakartanya Ke Pelabuhan Ke Bandaranya Sudah Gak Ada Lagi Lebih Cepat Sekarang Jadi Saya Kira Tiga Hal Itu Tentu Saja Ada Juga Isu Yang Lain Soal Pendidikan Kagamaan Santren Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Di Sukabumi Ini BKB Kan Salah Satu Bokor Itu Betul Yang Santri Undang-Undang Pesantren Makanya Nanti Di Kabupaten Sukabumi Itu Kita Harus Golkan Itu Misalnya Kebijakan Tentang Pesantren Melalui Perda Melalui Peraturan Bupati Sehingga Pesantren Pesantren Yang Di Sukabumi Ini Mendapatkan Perhatian Khusus Dari APBD Harus Ada Itu Karena Undang-undangnya Sudah Ada Tinggal turunannya Perda Provinsi Sudah Ada Sekalang Di Kabupaten Dan Kota Sukabumi Kalau 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 Perda Pesantren Di Kota Dan Kabupaten Sukabumi Maka Siapapun Bupati Dan Wali Kota Terpilih Di Kota Kabupaten Sukabumi Wajib Mengalokasikan Dana Untuk Pesantren Di Dalam APBD Nah Tidak Tidak Kendor Juga Kesitu Tadi Ada Yang Menarik Masalah Lapangan Kerja Ternyata Kan Tadi Kalau Kang Zaino Bilang Lapangan Kerja Penyerapan Tenaga Kerja Terbanyak Itu Pertanian Cuman Ada Sedikit Permasalahan Di Sukabumi Itu Meskipun Lahan Pertanian Yang Luas Satu Tingkat Produktivisan Masih Masih Jauh Itu Pertama Yang Kedua Itu Masih Digarap Oleh Kalau Bahasa Kasarnya Orang Orang Old Jadi Tidak Ada Ketertarikan Gen Z Atau Milenial Itu Kepertanian Itu Yang Jadi Jadi Permasalahan Jadi Regenerasi Untuk Petani Itu Sangat Minim Banyak Dari Kita Mungkin Di Sukabumi Yang Lebih Memilih Jadi Misalkan Buruh Fabrik Fabrik Atau Bahkan Mungkin Kasarnya Mending Menganggur Mending Menganggur Daripada Harus Jadi Petani Nah Ini Gimana Solusi Yang Yang Bisa Dicapai Ketika Konsen Di Sektor Sektor Pertanian Jadi Memang Problem Utama Di Pertanian Kita Kenapa Kalangan Anak Muda Kita Enggak Untuk Pertanian Karena Memang Sektor Pertanian Kita Tidak Cukup Menjanjikan Saya Sangat Magum Kenapa Mereka Enggak Mau Jadi Petani Karena Jadi Petani Itu Enggak Untung Jadi Petani Itu Rugi Kalau Buat apa Kalau kerja Rugi Itu Enggak Akan Cukup Untuk Bisa Maju Dan Sejater Ini Menyangkut Soal Soal Ini Apa Istilahnya Aset Produksi Alat Produksi Alat Produksi Hanya Di bawah Dua Hektar Mau Kerja Siang Malam Enggak Enggak Cukup Menutupi Kebutuhan Alat Produksi Itulah Kenapa Anies Mohimin Bicara Soal Redistribusi Lahan Pak Anies Bicara Ini Karena Itu Dengan Redistribusi Lahan Maka Para Petani Kita Punya Alat Produksi Yang Cukup Yaitu Tanah Itulah Kenapa Kita Punya Gagasan Untuk Lean Reform Tanah Tanah Milik Negara Yang Selama Ini Tidak Terpakai Bahkan Ada Konsensi Konsensi Yang Dikuasai Oleh Beberapa Orang Sebelintir Orang Itu Negara Tidak Tegas Kalau Yang Tidak Bisa Dimanfaatkan Untuk Produktif Stop Saja Konsensinya Kita Bagi Secara Proporsional Secara Adil Kepada Masyarakat Misalnya Gitu Dengan Dua Hektare Sudah Cukup Buat Petani Untuk Bisa Hidup Hidup Melayak Yang Pertama Yang Kedua Selain Soalahan Juga Kita Perlu Yang Namanya Intensifikasi Kalau Pengertian Bahwa Bagaimana Mungkin Para Petani Kita Bisa Sejahtera Kalau Biaya Produksinya Mahal Ya Kan Harga Panenya Rendah Kan Jelas Gak Mungkin Itu Itu Nanya Besar Pasak Daripada Harus Kita Jadi Caranya Gimana Biaya Produksinya Harus Ditekan Semurah Mungkin Harga Pasca Panenya Harus Dijaga Nah Cara Untuk Stabilitas Harga Cara Untuk Menekan Biaya Produksi Itu Salah Satu Kuntinya Soal Pupuk Kenapa Petani Kita Gak Gak Pernah Dapat Untuk Karena Pupuk Sudah Begitu Pupuk Mahal Gak Terjangkau Sudah Gitu Ditambah Lagi Langkah Ya Kan Mahal Ada Langkah Gitu Kalau Pupuk Itu Gak Ada Dan Langkah Maka Waktunya Kita Mupuk Pupuk Gak Ada Tentu Kualitas Tanamannya Pasti Akan Drop Pasti Hasil Panenya Akan Jatuh Sudah Hasil Panenya Gak Maksimal Ditambah Lagi Harganya Murah Gitu Nah Jadi Itu Harus Dari Hulu Sampai Hilir Nya Dibereskan Dibereskan Dulu Nanti Baru Akan Generasi Melenial Akan Tertarik Untuk Masuk Yang Berikutnya Selain Soal Bia Produksi Kita Juga Mulai Memilih Komoditas Komoditas Pertanian Yang Punya Nilai Tinggi Tidak Asal Tanam Misalnya Gini Komoditas Pertanian Misalnya Gini Buah Buah Ya Kan Kalau Orang Antara Tanam Melon Sama Tanam Badi Pasti Hasilnya Lebih Tinggi Bergantung Nanti Dari Lahannya Dan Segala Macam Nanti Bisa Dilihat Lalu Kita Dorong Petani Petani Modern Salah Satunya Memilih Komoditas Yang Punya Nilai Jual Tinggi Tidak Jatuh Kepada Tidak Konservatif Memilih Tanaman Tanaman Pangan Yang Sudah Umum Saya Melihat Bahwa Anak Anak Muda Sekarang Kita Ini Ada Potensi Untuk Kesitu Sektor Pertanian Adalah Pertanian Untuk Komoditas Komoditas Yang Menilainya Tinggi Darap Lahan 2 Hektar Hasilnya Bisa Mengalahkan Lahan Padi Yang 10 Hektar Itu Sukanya Begitu Ditambah Lagi Nanti Kemudian Dikawinkan Dengan Soal Wisata Sekala Macam Itu Sekarang Hobinya Lagi Hits Jadi Orang Tidak Sekedar Panen Melon Tapi Ada Wisatanya Memang Permasalahan Pertanian Itu Salah Satu Karena Sukabumi Itu Khususnya Di Kabupaten Itu Kan Salah Satu Daerah Terluas Sejawa Bali Dengan Jumlah Lahan Yang Begitu Luas Tapi Banyak Yang Tidak Tidak Produktif Jadi Dikuasai Oleh Perusahaan Tapi Dia Ditinggalkan Itu Yang Mungkin Tadi Itu Harus Mulai Dibereskan Agar Lahan Ini Menjadi Produktif Dan Bisa Berdampak Kepada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nah Untuk Infrastruktur Ini Sebenarnya Pembahasan Yang Sensitif Tapi Harus Dibahas Infrastruktur Di Sukabumi Itu Ya Mungkin Kang Zeno Sudah Merasakan Bagaimana Semalam Melintasi Jalan Yang Seperti Selokan Itu Nah Itu Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Di Sukabumi Kalau Kita Lihat Ada Industri Yang Dengan Tonase Di Atas Rata-rata Termasuk Ya Tadi Itu Keperhatian Dari Pemerintah Yang Kan Ada Klasifikasi Ini Yang Jadi Permasalahan Kadangkan Masyarakat Tidak Peduli Ini Mau Jalan Provinsi Mau Jalan Jalan Nasional Yang Penting Jalan Harus Mulus Sementara Secara Aturan Anggaran Regulasinya Tidak Bisa Anggaran Jalan Nasional Dikerjakan Oleh Misalkan Kota Kabupaten Nah Ini Seperti Apa Pola Yang Mungkin Bisa Dijalankan Oleh PKB Sendiri Dengan Mungkin Menggerakkan Wakil Rakyatnya Baik Tidak DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi Dan Mungkin Nanti Ada Mas Ada Kang Zainul Yang Mewakili Untuk Di Sukabung Kalau Saya Mulanya Dari Teman Teman Di BKB Dulu Yang Rentang Kendalinya Lebih Cepat Di Luar Ini Saya Pasti Nanti Akan Duduk Bareng Saya Duduk Bersama Dengan Anggota Fraksi BKB Kabupaten Sukabung Kemudian Dengan Provinsi Dengan Kita Yang RI Kita Bedah Dulu Kondisi Infrastruktur Yang Dari Kabupaten Sukabung Ini Jalan Kabupaten Ini Jalan Provinsi Jalan Pusat Kita Petakan Lagi Kalau Misalnya Jalan Kabupaten Ini Kalau Mau Diperbaiki Itu Butuh Berapa Jangan Waktunya Ini Yang Provinsi Berapa Panjang Jalannya Kemudian Kebutuhan Kalau Kita Selesaikan Selama Lima Tahun Itu Butuh Berapa Ternasuk Kesiapan Anggaranya Di Kabupaten Sukabumi Untuk Misalnya Meng-cover Seluruh Jalan Kabupaten Itu Kalau Selama Lima Tahun Dari APBD Itu Sanggup Enggak Oh Ternyata Kalau Dari APBD Kabupaten Sukabumi Kita Hanya Bisa Misalnya 40% Oke Sisanya Dari Mana Berarti Butuh Intervensi Dari Provinsi Ya Kan Nanti Saya Tanya Kedua Provinsinya Bisa Enggak Mengalokasikan Mengafirmasi Dari APBD Provinsi Dikeser ke Jalan Provinsi Nanti Juga Dari Saya Dari Pusat Juga Begitu Kita Perjuangkan BPRD Kabupaten Jaga APBD Jangan Jangan Sampai Anggaran Infrastruktur APBD Kabupaten Sukabumi Dipakai Yang Lain Prioritaskan Provinsi Juga Begitu Itu Mungkin Yang Saya Mulai Dari Situ Nah Terkait Dengan Banyak Misalnya Jalan Jalan Atau Infrastruktur Di Sukabumi Yang Rusak Akibat Kelebihan Tonase Dari Kendaraan Itu Regulasi Di Kabupaten Harus Diperbaiki Menurut Saya Harus Dipertegas Kalau Anda Mau Bikin Pabrik Industri Yang Itu Di Jalan Melintas Angkutan Angkutan Barang Dengan Tonase Tertentu Maka Kualitas Jalannya Harus Sesuai Tidak Boleh Sudah Tahu Kalau Anda Bikin Pabrik Disitu Nanti Angkut Barang Itu Butuh Tronton Kemudian Jalan Anda Bangun Spek Bukan Spek Tronton Ini Yang Jadi Masalah Percuma Hari Ini Dibangun Nanti Dibangun Sudah Usah Seperti Itu Kasusnya Banyak Baru Diperbaiki Minggu Sekarang Sebulan Kedepan Sudah Sudah Ancur Lagi Karena Mungkin Spek Itu Yang Tidak Sesuai Itu Karena Pasti Waktu Mendirikan Pabrik Pasti Amdanya Tidak Dilihat Secara Detail Karena Sudah Kelihatan Kalau Anda Bikin Pabrik Disitu Rutenya Nanti Dari Sini Nah Rute Jalan Jalan Apa Siapa Yang Pertanggung Jawab Itu Harus Dipertegas Dari Awal Jadi Tidak Bisa Sembarangan Pokoknya Pabrik Dibangun Tidak Bisa Seperti Itu Imprasen Untuk Dibukung Dibikirkan Dibikirkan Siap 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 Ini Luar biasa Ya Ngobrolan Kita Mungkin Kita Berharap Tadi Mulai Dari Program Mas Kang Zainul Sendiri Dari Partai Sendiri Dan Termasuk Mungkin Ya Mudah-mudahan Nanti ada Bupati Atau Walikpotanya Dari PKB Sehingga Regulasi Yang tadi Disampaikan Itu Bisa Berjalan Dengan Sinergis Ada Kolaborasi Jalan Oke Siap Terima kasih Sudah Menonton Dan Terima kasih Juga Kang Zainul Sudah Menyempatkan Waktu Beliau Ini Sebenarnya Orang Sibuk Untuk Hari ini Karena Beliau Harus Berkeling Juga Dan Saya Sangat Terima kasih Mau Menyempatkan Mampir Ke Kantor Kami Di Radar Sukabumi Mudah-mudahan Beliau Sehat Selalu Dan Kerja-kerja Hari ini Di Dijabah Oleh Allah Dan Beliau Bisa Mewakili Warga Kota Dan Kabupaten Sukabumi Sehingga Nanti Bisa Menitip Aspirasinya Lebih Terarah Ya Terima kasih Nanti Kita Ketemu Lagi Dengan Narasumber Yang Lain Untuk Dan Zainul Mungkin Ada Closing Statement Yang Bisa Disampaikan Untuk Warga Sukabumi Pertama Tentu Saya Sarah Pribadi Menyampaikan Terima kasih Atas Kepercayaan Warga Kota Sukabumi Yang Sampai Hari Ini Sudah Memberikan Apesasi Atas Kerja Politi Kita Sehingga PKB Sudah Ada Di Peringkat Tiga Di Kabupaten Kota Sukabumi Sekali Lagi Habsir Nurun Bisan Yang Sudah Memberikan Kepercayaan Kepada 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 Yang Kepada Simguring Nitip 2024 Insyaallah Orang Sarayana Gaduh Presiden Dan Wakil Presiden Yang Punya Visi Perubahan Jangan Lupa Pilih Anies Muhyimin Untuk Perubahan Ini Saya Lebih Baik Kasihun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam I N Terima kasih.